Jelang Pilkada Serentak Wali Kota Probolinggo Petahana Habib Hadi Zainal Abidin serius menjalin komunikasi politik dengan partai politik yang ada di Kota Mangga. Salah bukti keseriusan dengan mengembalikan formulir pendaftaran ke sejumlah partai, termasuk Partai Persatuan Pembangunan. Dengan mengendarai motor gede, Wali Kota Petahana Habib Hadi Zainal Abidin datang ke kantor Partai Persatuan Pembangunan Kota Probolinggo. untuk mengembalikan form pendaftaran penjaringan bakal calon Wali Kota Wakil Wali Kota Probolinggo periode 2024-2029. Di kantor P3, Habib Hadi bersama rombongan diterima Ketua Des Penjaringan dan Pendaftaran Pilkada P3 dan sejumlah pengurus partai berlambang Kaabah. Sampai sejauh ini bakal calon Wali Kota dari PKB sudah mengembalikan formulir pendaftaran yang sebelumnya dibuka sejumlah partai politik, mulai Partai Nasdem, PDIP, dan P3. Dengan pengembalian formulir tersebut merupakan bentuk keseriusan PKB untuk menjalin komunikasi politik pada Pilkada tahun 2024 ini. Sementara menurut Ketua Des Penjaringan dan Pendaftaran Partai Persatuan Pembangunan Kota Probolinggo Asat Ansori, Habib Hadi merupakan bacalon pertama yang mengembalikan formulir ke kantor P3. Ya, baru pertama kali. Yang ambil pertama kali juga, Habib. Yang mengembalikan pertama kali juga. Dengan datanya langsung Habib Hadi ini bagaimana tanggapan P3, Pak? Alhamdulillah, merupakan korematan baik kami. Dengan hanya dua kursi, tapi sudah benar-benar diperhatikan perhatiannya kepada kita. Di harapan ke depan mungkin menjajakan seperti apa, Pak? Kita tidak tahu pasti, jadi itu nanti akan kita lihat tanggal 18. Kita akan verifikasi, memenuhi syarat, kita kirim ke Ustadz melalui DPW. Pak, resmi yang saat ini untuk mengambil formulir, ini ada berapa orang? Baru empat. Empat itu siapa saja, Pak? Habib Hadi, Buruk Gini, kemudian TW, kemudian Sikin. Itu formnya yang diambil apa itu, Pak? Tidak ada speknya, tidak ada speknya. Jadi ketika sudah mengembalikan, baru kita dapat tahu apa yang diinginkan oleh masing-masing yang ngapin P3. Dengan dibukanya penjaringan, sampai sejauh ini ada empat orang yang mengembalikan form pendaftaran ke P3, yakni Wali Kota Petahana Habib Hadi Zainal Abidin, Wali Kota Periwada 2014-2019 Rukmini, Pratiwi Pengusaha Asal Sidoarjo, dan Sigit Pengusaha Asal Probolingko. Farid Fahlevi, GDV